Ibu rumah tangga atau YRT di Pintrang, Sulawesi Selatan ditemukan tewas dalam keadaan gantung diri. Selain itu, kedua anaknya juga ditemukan tewas. Diduga sang ibu sempat memberikan racun kepada anaknya sebelum mengakhiri hidupnya. Diduga YRT berinisial BR itu tewas karena persoalan hutang piutang. Hal itu karena BR sempat meninggalkan pesan suara kepada suaminya mengenai persoalan hutang piutang. BR berpesan agar sang suami dapat melunasi hutangnya. Korban mengatakan dirinya malu karena sudah jatuh tempoh namun uang untuk melunasi hutang belum terkumpul. Hal itu karena orang yang berhutang kepadanya juga belum membayarkan hutangnya. Korban juga meninggalkan sebuah catatan yang berisi catatan piutang. Didalam catatan itu tertulis nama-nama dan jumlah piutang orang-orang. Kemudian BR meminta agar sang suami dapat menagi hutang-hutang tersebut. Namun meski begitu pihak kepolisian hingga kini masih terus mendalami motif YRT mengakhiri hidupnya bersama kedua anaknya itu.